Sebagai bentuk wujud kepedulian kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Sorong tetap memberikan pelayanan kesehatan di hari libur Idul Fitri. Pelayanan kesehatan sendiri bisa didapat di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, baik itu pada wilayah Sorong Raya hingga luar daerah. Di hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, BPJS Kesehatan Cabang Sorong tetap memberikan pelayanan bagi anggota BPJS yang membutuhkan penanganan medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Sorong Raya. Sementara bagi anggota BPJS Kesehatan Cabang Sorong yang sedang melakukan mudik luar daerah, juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus melapor pada kantor BPJS Kesehatan daerah setempat. Selain itu, selama musim libur Hari Raya Idul Fitri, kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong juga tetap memberikan pelayanan bagi anggotanya yang ingin melakukan konfirmasi langsung. Untuk jam buka sendiri mulai dari tanggal 11 hingga 14 Juni dan dilanjutkan di tanggal 18 hingga 20 Juni. Pelayanan sendiri akan dibuka selama 5 jam kerja. Dalam mewancaranya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Natalia Panggelo, menyampaikan pelayanan kesehatan ini sebagai wujud keputulian BPJS kepada anggota JKN dan KRIS. Kita sudah berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk di tingkat pertama, puskesmas khususnya dalam kota Sorong itu semua buka selama masa cuti ini. Ada yang buka dari jam 9 sampai jam 11, ada tiga puskesmas. Kemudian yang lainnya ada yang buka sampai jam 1, ada juga yang buka sampai jam 6. Kemudian di rumah sakit juga, semua rumah sakit membuka UGD. Kalau ada yang membutuhkan pelayanan atau konsultasi dokter spesialis, nanti dari UGD-nya atau dokter UGD-nya yang akan ongkol atau berkonsultasi dengan dokter spesialisnya.